Tidak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NO kepada orang kepada pihak yang membenci keberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir Hormat Merah Putih Mosrik Kapolri Toghut Kostur Yahudi Presiden Toghut demokrasi syirik Indonesia negara kafir dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara siapa mereka boleh ono dewi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Satu pertanyaan terbesit dalam benak saya Ketika beberapa hari yang lalu saya melihat Anis Rasid Baswedan bersama Muhammad Iskandar bersama-sama di Petamburan bersama Bapak Rizik Sihab Apakah PKB sudah berdamai dengan PKS? Karena kita ketahui bahwa mayoritas masa dari PKB ini adalah orang-orang nadatul ulama Sehingga dulu kita sering mendengar cerita bahkan beberapa fakta mengungkap bahwa Orang-orang PKS ini seringkali menghina orang-orang atau tokoh-tokoh nadatul ulama Tentu ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama Jangan sampai apa yang dilakukan oleh seorang Anis Rasid Baswedan ini Dia hanya mau kembali lagi ke habitat semulanya Kita mengetahui rekam jejak Anis Rasid Baswedan pada pemilu tahun 2017 silam Dimana seorang Anis Rasid Baswedan ini didukung oleh Ormas-ormas HTI Oleh Ormas-ormas Radikal FPI, ada Kilafah, dan lain sebagainya Yang sempat menghebohkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Pertanyaan saya Apakah Cak Imin juga mau kembali ke habitatnya FPI? Ke habitatnya HTI? Jika demikian Berarti ada sebuah kesimpulan Kalau NU juga sudah bersatu dong Tapi harapan saya jangan sih Karena saya tahu Orang-orang NU adalah orang-orang yang selama ini selalu bersuara lantang Selalu menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dan lain sebagainya Kalianlah Orang-orang yang menurut kami yang minoritas ini sangat luar biasa dalam menjaga Bangsa dan negara ini Saya berharap semoga tetap eksis Tetap kuat, tetap solid Dan jangan terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Iskandar Dan juga Anis Rasid Baswedan Yang beberapa hari lalu bersama-sama di petamburan bersama Rizik Sihab Untuk lebih jelasnya Beberapa menit ke depan Saya ingin mengajak pemirsa sekalian Mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini Semoga cuplikan-cuplikan video berikut ini bisa berguna bagi kita semua Selamat menyaksikan Ayo seluruh keluarga besar Nadine Ini ajakkan dari orang Iskandar Terus bahu-bahu Sama relawan Amin Menangkan Amin Menangkan Amin 2024 Saya terus bergerak Rebut kemenangan Untuk kebaikan bangsa dan negara Amin Guyen politik Maka bikin kita hidupnya Amin Dan rejeginya Amin Jangan berjaki raskahnya Amin Pasangan Amin Hadir di acara maulid Luar biasa Di sini Rakyat Indonesia bisa melihat Bahwa Anies Rasul Baswedan Telah kembali Kehabitan asalnya Usalah yang rusak tuh bukan DKI Tapi Indonesia Hutangnya sudah menggunung Makanya hanya Pak Anies Yang bisa menyelesaikan Masalah bangsa Bangun sirkuit Sebiji aja Ngutang Ngeruk kali Yang udah kewajiban aja Harus Nunggu keputusan bersalah Dari petun Karena digugat warganya Ngitung Anggaran di sana-sini Kelebihan bayar Kelebihan bayar Kelebihan bayar Gitu kok mau Ngurus bangsa Capek deh Dulu di Jakarta itu Ada satu tempat Yang sangat berkuasa Tidak bisa diurah adik Namanya Alexis Lalu Terjadi Pergantian kepemimpinan Setelah Pergantian kepemimpinan Tempat itu Langsung ditutup Cukup dengan Selembar kertas Dan sebuah tanda tangan Omong kosong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menginusaha Tempat hiburan Alexis Anies melecam keras Pelaku usaha yang berani Memperdagangkan Kegiatan prostitusi Di DKI Jakarta Oke kali ini Saya berada di Jalan Rodan Raya Ya Tempatnya di Jakarta Utara Oke Kali ini kita mau Ngeliat ini ya Apa Alexis Hotel ya Yang dulu Sempat viral ya Kalau dulu kan Sempat rame Sekarang dia Gedungnya jadi Ini apa Gedungnya Enggak ada isi ya Jadi gedungnya Enggak berpenghuni Mari kita bongkar terus Rekam jejak Dari seorang Anies Rasbas Bedan Bersama Muhammad Standar untuk kita Edukasikan Kepada Rakyat Indonesia Agar rakyat Indonesia Bisa serdas PKB di fitnah PKB dihajar Ketua umumnya di fitnah Ketua umumnya di hajar Maaf Pak Saya setip Pak Sebagai masyarakat kecil Saya melihat Cak Ponimin ini Begitu sombong Begitu sombong Cak Imin dinilai terlalu sombong Rayu-rayu oleh ganjar Rayu-rayu oleh ganjar Ya kalau mau Pak Kalau Cak Ponimin mau Kalau Pak Kalau Cak Ponimin gak mau Ya gak apa-apa Pak Jangan seolah-olah Paling hebat Semua mau merebut Sudah itu Stegmennya Cak Ponimin Mau bilang apapun Ketua PBNU Gak ngaruh Gak ngaruh Waduh Pak Terlalu sombong itu Pak Saya sebagai masyarakat kecil Yang tinggal di pelosok Pak Kalau boleh bertanya Apakah banyak Anggota partai Bapak Atau NU Pak Atau orang NU Itu lho Pak Jangan Pak Jangan terlalu sombong Pak Iya Justru Harusnya Cak Ponimin Pikir-pikir Mau dijadikan wakil Mengapa Surat yang dia buat saja Pak Dari hati dia Ditanda tangani dia Dia Diajak sama-sama untuk Menjemput takdir Kita sama-sama tahu Yang kata pengkhianatan Begitu viral Hari ini Bapak Calon wakilnya Apa-apa Bapak gak khawatir Tentang hal itu Jangan-jangan nanti Bernasib Sama Karena rakyat kecil juga Seperti kami Tahu sih Pak Seberapa luas Kekuasaan Dan kebijakan Dan seorang wakil Kami bisa baca Sampai situ Saya NU Pak Tapi saya gak mau Pilih PKB Saya kata kan Saya gak mau Pilih PKB Mantap Saya mau pilih Yang menurut Kata hati saya saja Bayangnya Sudah Terlalu Sombong Pak Sementara kan Semua tahu Apa yang disampaikan Oleh Mbak Yeni Ya kan Bahkan Gus Dur Sekalian Kalau partainya Dicuri Kalau kata Mbak Yeni Gus Dur saja Dikudeta Apalagi rakyat Gitu lho Pak Mohon maaf ini Pak Sekedar masukan Dari saya Masyarakat kecil Yang ada Di pelosok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Tidak menjawab Karena kami nanti Akan menjawabnya Dengan kenyataan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dari Niang Sampai Pulau Rote Terkhusus buat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Saya sangat Setuju sekali Kalau Mereka berani Mengutarakan Pilihlah Calon Presiden Atau Wakil Presiden Berdasarkan Rekam Sejak Ya Saya sangat Setuju sekali Jadi Rekam Sejaknya Seperti apa Terkhusus Buat Calon Presiden Yang bergelar Imam Mahdi Rekam Kejak Kembangunan Di Jakarta Seperti apa Gelarnya Imam Mahdi Di seluruh Indonesia Membangun Bangung sum Batu Gronjong Patung Sepatu Jalan-jalan Di Aspal Dipobangin Untuk sumur Sapan Apakah Itu mau Dibikin Nanti Di seluruh Indonesia Nah Itulah Rekam Sejak Di Jakarta Jadi Saya Sangat Setuju Sekali Bagus Itu Bagus Tapi Tolong Jangan Diterapkan Atau Dibikin Nanti Di seluruh Indonesia Nanti Banyak Itu Nanti Bambu-bambu Mesin Untuk gunanya Untuk apa Menguntukkan Masyarakat Kecil Enggak Enggak Menghamburkan Uang Negara Duitnya Duit Rakyat Duit ABBD Menguntukkan Masyarakat Kecil Enggak Enggak Sumur Sapan Aspal Yang sudah Bagus Dibolongin Untuk Sumur Sapan Untuk Mengatasi Banjir Itu Makin Bikin Jalan Rusak Atau Enggak Nah Itu Tolong Gagasan Yang Modal Seperti Itu Hukup Di Jakarta Jangan Dibawa Ke Ranah Nasional Bisa Hancur Bisa Habis Anggaran Untuk Hal-hal Yang Tidak Berguna Dan Merugikan Masyarakat Kecil Ya Salam NKRI Harga Mati NKRI Harga Mati Salam Pak Ganjar Pranowo Yang Punya Gagasan Wawasan Dan Integritas Mantap Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Merdeka Merdeka Semata-mata Urusan A Kalau PKB Itu Didirikan Atas Tangisan Langit Kepada Allah Maka PKB Kalau dibikin Main-main Bisa Kualat Samehan Sembrono Ada ulama-ulama Yang tidur Di Di Kuburan-kuburan Ada yang Setiap Malam Mujahadah Ada yang Solat Hajat Dua Rokaat Membaca 41 kali Surat Khafi 41 kali Surat Tawbah Untuk Mempersiapkan Pendirian Partai Kebangkitan Bang Bang Demi Apa Demi Kemaslahatan Umat Yang Tidak Bisa Ditempuh Kalau Tidak Lewat Parlemen Dan Parlemen Tidak Bisa Dilewati Kalau Tidak Lewat Partai Poli Poli Maka Konsep Besar Partai Kebangkitan Bangsa Cuman Satu Tasorruful Imam Alar Ra'iyah Mahnutun Bilmas Laha Kemaslahatan Itulah Makanya PKB Itu Malati Jus Sembrono Makanya Kalau Sampian Hanya Mau Mengejar Dunia Ganti Partai Aja Yang Urus Dunia Keras Dari Jus Mubawi Bisa Kuala Tunggu Hint Sule Hint Bisa Kuala Bener Bener Pada Rok Ya Ini Pada Rakyat Kamu Lupa Wah Tunggu Tunggu Itulah Konsep Dasar Pembentukan Partai Kebangkitan Bang Bangsa Sumberono Makanya PKB Sembrono Surah Pertama Ini Walaupun Dia Jelai Begini Sumber 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 Karena Saya Sibuk Ngaji Diberi Berpindah Jadi Suriah Dulu Surah Sekarang Suri Suriah Saya Tahu Persis Sama Goster Sebelum Pendirian PKB Kalau Mau Saya Pergi Kepulau Besar Melaka Disana Ada Sebuah Makam Namanya Makam Makam Saya Ismail Sultan Arifin Disana Panjang Sekali Makam Berhari Hari Saya Ditinggal Disitu Untuk Apa Karena Beli Gurunya Sunan Giri Gurunya Sunan Bonang Ketika Kita Negosi Dengan Giri Dan Bonang Disuruh Kesana Dari Sana Kita Tempun Dengan Cara Itu Tangisan Ulama Inilah Yang Membuat PKB Walaupun Dedel Duel Kayak Begini Tetap Bisa Diselamatkan Insya Allah Menjadi Partai Besar Kedepan Semua Tergantung Beratnya Luar Biasa Makanya Saya Ketika Datang Ke Indramayu Ya Sudah Sempatnya Nanti Begitu Saya Ada Acara Di Purwakarta Langsung Ke Indramayu Saya Pengen Lihat Dulu Yang Kita Ikut Bikin Partai Itu Sekarang Bentuknya Kayak Apa Orangnya Ternyata Masih Sama Masih Besok Kayak Dulu Tidak Apa Karena Partai Kebangkitan Bangsa Ditopang Oleh Nahdotil Ulama Dan Sejarah Nahdotil Ulama Memang Sejarahnya Dari Kampung Karena NU Pernah Melawan Belanda Dan Dikejar Sampai Di Kampung Kampung Semenjak Itulah Makanya Santri Ada Di Kampung Kampung Dan Kita Tidak Malu Menjadi Santri Nahdotil Ulama Karena Itu Adalah Resiko Mempertahankan Akhidah Alisun Nah Ini Yang Yang Pegang Ya Makanya Nanti Setelah Dilantik Saya Minta Cuman Satu Manogladek Cucu Abang Ber Bertilantik Terus Berju Berjuang Jangan Manogladek Cucu Biru Bertilang Pesan Bagi Kita Semua Bahwa Yang Namanya Ular Itu Selamanya Akan Tetap Menjadi Ular Ular Itu Cuma Berganti Kulit Berganti Kulit Berkali Kali Tapi Jangan Sampai Kemudian Membuat Kita Percaya Bahwa Dia Sudah Berganti Dia Tetap Ular Dia Hanya Menjadi Ular Yang Ligusar Dari Berkali Kali Itu Gak Akan Mengubah Dia Anis Juga Kurang Lebih Juga Sama Meskipun Sudah Merapat Dengan Nas Dengan Kelompok Kelompok Nasionalis Coba Dihentikan Narasi Narasi Politik Identitas Kelompok PKS Dan Bagi Mohamadiah Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Terutama Kelompok Minoritas Atau Non-Muslim Gak Ada untungnya Jadi Kalau Disurvey Masih Ada Kelompok Non-Muslim Mendukung Anis Dan Cahimin Sebagai Bagian Dari Narasi Rekonsiliasi Dan Sebagainya Itu Omong kosong Semuanya Karena Itu Gak Akan Pernah Terjadi Karena Jangan Berharap Kita Bisa Mengarahkan Anis FPI Kejalan yang Bener Justru Kayaknya Yang ikut Itu Yang akan Didoktrin Malah Kembali Kejalan yang Salah Semuanya Jadi Dari sini Juga Saya Teringat Dengan Pernyataan Rizik Beberapa Tahun Yang Lalu Yang Menyebut Gusdur Itu Buta Mata Dan Buta Hatinya Jadi Kalau Saya Ingat Rizik Saya Selalu Ingat Itu Jadi Kenapa Kemudian Saya Begitu Gak Suka Dengan Rizik Bukan Hanya Soal Anis Dan Politik Identitas Tapi Rekam Sejarahnya Memang Sangat Panjang Sekali Dan Itu Yang Membuat Banyak Orang NU Marah Dengan FPI Dan Rizik Jadi Pas Tanggal 16 Agustus Kalau Kejadian Kita Ketemu Itu Deklarasi 20 Eh Maaf 2 September 16 Agustus Itu Kiai Holil Rohil Situ Bondo Itu Kirim Utusan Ke Jakarta Yang Yang Dikirim Itu Adalah Ke Abdil Kodir Abdil Kodir Sam Dari Bondo Woso Beliau Bilang Ada Pesan Dari Ke Holil Harus Disampaikan Langsung Padahal Tanggal 17 Agustus Itu Pas Mepet Dan Dan Dilalah Saya Pas Mau Pergi Terbang Ke Solo Akhirnya Ketemunya Di Bandara Menyampaikan Panis Ini Ada Pesan Dari Ke Holil Pesannya Beliau Dapat Iswar Marim Malam Harus Disampaikan Bahwa Pasangan Panjendengan Itu Adalah Gus Muhaimin Iskandar Benar Ini Ya Saya Pas Mendengar Itu Batin Gimana Nyambung Ini Gimana Nyambung Yang Sana Sedang Mesra Mesranya Menjelang Ijab Popul Itu Ditarik Itu Kan Kira-kira Belum Dipasang Memang Janur Kuning Memang Sebelum Dipasang Itu Bisa Diambil Tapi Beliau Sangat Yakin Roh Lili Pokoknya Pesannya Itu Ada Pesan Lain Nggak Ada Cuma Itu Saja Jadi Lima Menit Pesan Sampaikan Selesai Dan Saya Tidak Tahu Bahwa Tiga Tahun Sebelumnya Pesan Itu Disampaikan Kepada Gus Imin Jadi Ketika Kemudian Di Ujung Bulan Agustus Terjadi Yang Diceritakan Ghus Imin Ini Keliatannya Memang Bukan Perjodohan Yang Diatur Manusia Saja Ini Ada Yang Maha Mengatur Mengatur Semuanya Dan Terjadilah Yang Sekarang Kita Jalani Karena Itu Kami Yakin Insyaallah Bila Perogiai Semua Peronyai Perhadir Semua Mendoakan Insyaallah Rito itu Diberikan Dan Insyaallah Duit Tunggal Ini Akan Berangkat Bersama Untuk Menunaikan Yang Dijanjikan Kemerdekaan Kami Bekerja Bersama Sekarang Sebagai Duit Tunggal Meneruskan Perjuangan Orang Tua Ketika Orang Tua Ketika Berjuang Mereka Berjuang Menggulung Kolonialisme Giliran Anak Anak Dan Anak Anak Berjuang Untuk Menggelar Kesejahteraan Dan Keadilan Yang Satu Menggulung Kolonialisme Karena Itu Tidak Adil Tidak Mensejahterakan Dan Sekarang Bagian Kita Menggelar Menggelar Apa Kesejahteraan Menggelar Rasa Keadilan Karena Kita Merasakan Ketimpangan Jadi Perubahan Ini Bukan Perubahan Nama Presiden Bukan Perubahan Nama Wakil Presiden Karena Kalau Itu Sudah Pasti Terjadi Periode Habis Tapi Perubahan Di Dalam Cara Kita Menjalankan Pembangunan Kita Ingin Agar Pembangunan Kedepan Itu Setara Semua Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Jangan Dibedakan Sehingga Kemajuan Itu Hanya Dirasakan Oleh Sebagian Kita Kita Ingin Kemajuan Itu Dirasakan Oleh Semua Dan Kita Ingin Ada Perasaan Bersatu Dalam Ketenangan Keteduhan Persatuan Itu Tidak Bisa Dibangun Dalam Suasana Ketimpangan Setuju Tidak Ada Persatuan Dalam Ketimpangan Kalau Panjangan Punya Contohnya Saya Pengen Lihat Tempat Mana Ada Persatuan Dalam Ketimpangan Tidak Ada Persatuan Selalu Dalam Suasana Keadilan Insyaallah Ini yang Kita Ikhtiarkan Itulah Sebabnya Yang Kita Emban Sama-sama Ini Misi Bukan Sekedar Target Target Itu Untuk Diraih Kalau Misi Itu Untuk Dilaksanakan Misinya Kita Ingin Indonesia Yang Adil Indonesia Yang Damai Indonesia Yang Bersatu Itu Misinya Untuk Itu Kita Perlu Kewenangan Tanpa Kewenangan Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Dan Kewenangan Ini Didapat Lewat Proses Demokratis Dan Alhamdulillah Dengan Bergabungnya Unsur-unsur Yang Tak Terbayangkan Sekarang Jadi Kekuatan Baru Insyaallah Ihtiar Untuk Diberikan Kewenangan Itu Dimudahkan Perjalanannya Oke Guys Dalam Muatan Video Tadi Kita Sudah Mendengarkan Bersama-sama Apa yang Disampaikan Oleh Netizen Maupun Dari Bapak Andes Rasid Baswedan Dan Kita Sudah Menyaksikan Hal-hal Yang Disampaikan Oleh Bapak Andes Rasid Baswedan Ini Kembali Lagi Saya Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Seorang Andes Rasid Baswedan Ini Adalah Salah Satu Calon Presiden Yang Pandai Sekali Dalam Merangkai Kata-kata Dalam Bernarasi Jadi Saya Berharap Bahwa Kita Semua Jangan Terhipnotis Jangan Terprovokasi Dengan Janji Manis Dengan Kata-kata Yang Diucapkan Oleh Bapak Andes Rasid Baswedan Ini Karena Memang Sudah Seringkali Kita Mengetahui Bahwa Bapak Andes Rasid Baswedan Ini Adalah Salah Satu Calon Presiden Yang Sangat Mahir Dalam Mengungkapkan Janji Manis Kita Kembali Lagi Melihat Rekam Jejak Anis Rasid Baswedan Selama Berkuasa Di Jakarta Apakah Semua Nilai Keadilan Nilai Kesetaraan Itu Sudah Dibujudkan Kepada Masyarakat DKI Jakarta Nyatanya Tidak Masih Banyak Masyarakat DKI Jakarta Yang Susah Masih Banyak Masyarakat DKI Jakarta Yang Masih Jatuh Hidupnya Masih Dalam Taraf Kemiskinan Sehingga Apa yang Diungkapkan Oleh Bapak Anis Rasid Baswedan Ini Sebenarnya Hanyalah Omong kosong Hanyalah Sebuah Bahasa Yang Dipulis Oleh Seorang Bapak Anis Agar Masyarakat Bisa Terhipnotis Bisa Terprovokasi Bisa Menjatuhkan Pilihannya Untuk Memilih Bapak Anis Rasid Baswedan Di Pemiliu 2024 Nanti Tapi Saya Sangat Yakin Percaya Bahwa Ketika Kita Melihat Rekam Jejak Dari Seorang Anis Rasid Baswedan Yang Saat Ini Sudah Kembali Lagi Ke Habitat Awalnya Dimana Kita Melihat Dalam Cuplikan Video Tadi Anis Sudah Kembali Lagi Bersama Sama Dengan Oromas FPI Kembali Lagi Bersama Sama Di Petamburan Dengan Bapak Geriz Sihab Yang Dimana Pada Tahun 2017 Lalu Kita Menyaksikan Sendiri Kejadian Pilu Di Bangsa Ini Pemilu Kada Yang Menurut Saya Secara Pribadi Sangat Menggegerkan Bangsa Ini Dimana Ada Polarisasi Dimana Ada Politik Identitas Disanalah Kita Harus Belajar Bahwa Hal Serupa Jangan Terulang Kembali Kita Menginginkan Agar Indonesia Ini Selalu Damai Indonesia Selalu Sejahtera Indonesia Selalu Aman Dan Orang Orang Seperti Bapak Anis Rasid Menurut Sedaraku Sebangsa Dan Sesana Air Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Dari Semua Cuplikan Video Pasti Pemirsa Akan Selalu Memilah Dan Memilih Mampu Untuk Menganalisa Semua Cuplikan Video Yang Kami Sajikan Kehadapan Pemirsa Sekalian Semoga Saja Cuplikan Video Saya Tadi Bisa Berguna Bagi Kita Semua Dan Bisa Menambah Wawasan Baru Agar Kedepan Kita Mampu Untuk Memilih Pemimpin Yang Tepat Untuk Mengawimi Bangsa Dan Negara Ini Indonesia Ini Adalah Negara Yang Besar Indonesia Ini Kita Butuh Pemimpin Yang Mampu Bertanggung Jawab Pemimpin Yang Mampu Untuk Menyejetarakan Rakyatnya Dan Itu Sudah Pasti Bukan Bapak Anis Yang Hanya Pandai Berkata Kata Tanpa Aksi Nyata Begitulah Kira-kira Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Rakyat Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua Tetaplah Semangat Dalam Menjalankan Rutinitas Harian Kita Dan Jangan Pernah Menyerah